Keinformasi lainnya, sebuah papan reklame besar robo dan menutup peruas jalan warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak ada perubahan jiwa dalam insiden itu, namun harus selalu lintas dari dan menuju ragunan macet total. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Jakarta Selatan pada minggu malam dikerahkan untuk mengevakuasi papan reklame yang robo dan melintang di ruas jalan warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas mengerahkan berbagai peralatan untuk memotong rangka besi papan reklame yang besar agar mudah dievakuasi. Papan reklame berukuran raksasa yang robo mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas, namun dalam insiden itu tak ada korban. Paosek Pasar Minggu masih menyelidiki penyebab robonya papan reklame. Terima kasih telah menonton!